Karena itu, selama lebih dari 20 tahun, ayah saya setiap minggu membawa banyak sekali alkitab ke Rumania selama komunisme. Jika Anda tertangkap satu kali, itu akan menjadi kematian atau penjara seumur hidup. Hidup di penjara berarti pemukulan setiap hari, sampai-sampai mereka merusak organ dalam Anda. Banyak, banyak, banyak orang meninggal karena pemukulan. Mereka memukuli kakek saya karena memiliki alkitab. Bahwa dia berada dalam keadaan koma di jalan, dalam keadaan berdarah. Mereka mengira dia sudah mati. Dia koma beberapa bulan di rumah sakit. Seluruh gereja berdoa untuknya. Dia sembuh. Dia hidup 103 tahun. Tapi bagaimanapun, jadi ayah saya selama lebih dari 20 tahun membawa setiap minggu, lebih dari 400 alkitab seminggu dan menyebarkannya ke seluruh negeri. Dan polisi, begitu banyak cerita, saya tidak bisa menghitungnya, akan datang pada jam 1, 2, 3 pagi mengetuk pintu, polisi keamanan. Itu KGB, kami menyebutnya polisi keamanan. Mereka akan mengetuk pintu, ada 2, 3 petugas polisi. Kami diberitahu bahwa Anda memiliki alkitab. Dan ayah saya akan berkata kepada mereka, Masuklah, Anda diterima di rumah saya. Dan mereka akan saling memandang. Apakah Anda tidak takut? Karena orang-orang di hadapan mereka akan menundukkan kepala, dan mulai gemetar dan menangis. Tolong jangan bawa saya. Ketika mereka membawa Anda, Anda tidak akan pernah kembali. Itu adalah akhir. Kumohon. Mereka menangkap bibi saya. Dia tidak pernah, tidak pernah kembali. Mereka membunuhnya. Kumohon jangan bawa saya. Ayah saya berkata, Hei, anak-anak raja tidak memiliki rasa takut karena kehadiran Tuhan akan menghilangkan rasa takut. Jika Tuhan bersamaku, siapa yang bisa melawanku? Ayahku berkata, Jika engkau takut, itu berarti Tuhanmu tidaklah nyata. Anda mungkin memiliki Tuhan yang sangat kecil. Tuhanku cukup besar. Saya tidak takut dengan pemerintahan komunis. Jadi dia berkata, masuk. Dan mereka masuk dan alkitab ada di sana. Saya ada di sana, ibu saya menangis. Ibu berkata, Oh, kita akan masuk penjara. Alkitab ada sekitar 40 kotak alkitab, di tengah ruang tamu. Dan petugas polisi berjalan ke kiri atau ke kanan dan membongkar, menjungkir balikan rumah dan kasur dan lemari. Dan mereka berkata, Tidak ada alkitab. Ayo pergi. Mereka seperti buta. Banyak sekali cerita. Banyak sekali cerita. Begitu banyak, dan saya bertanya kepadanya, Mengapa Anda melakukan itu? Dan dia berkata, Dan saya ingin Anda mendengar kata-kata ini. Nah, ketika Anda menghabiskan waktu bersama Yesus dan mengenal dia. Anda melakukan apa saja yang dia katakan, Dan engkau melakukannya dengan gembira. Dan kemudian dia berkata kepada saya, Anakku, jika engkau memandang sejenak kesalib setiap pagi. Ingat apa yang dikatakan oleh Ellen White, Adalah baik bagi kita, Coba lanjutkan kutipannya. Untuk menghabiskan setidaknya satu jam, Satu jam untuk merenung. Terima kasih. Adalah baik kita, Setiap hari, Kita menghabiskan waktu satu jam untuk merenungkan minggu terakhir kehidupan Yesus. Benar sekali. Kemudian Ellen White mengatakan di kutipan yang berbeda. Dia berkata, Ketika kita memahami salib, Kita diubahkan. Bagaimana transformasi terjadi, Melalui salib. Ellen White berkata, Dengarkan baik-baik. Murid-murid di ruang atas, Berbicara tentang pengajaran Yesus, Nubuatan Yesus dan tentang salib. Dan kemudian dia berkata, Mereka berdoa dan berbicara dan mengulas dalam pikiran mereka. Semua yang telah terjadi, Semua nubuatan dari Musa hingga ke salib. Dan kemudian dia berkata, Mereka akhirnya memahami salib. Dan kemudian dia berkata, Ketika mereka mengerti hal itu, Mereka bersedia, Dengan sukacita menjadi martir, Untuk memberitakan tentang salib. Alasan kita tidak siap untuk mengorbankan apapun atau hanya sedikit saja, Adalah karena kita belum melihat ke salib. Ketika Anda memahami salib, Ngomong-ngomong, Yesus berkata, Engkau adalah saksiku. Dan kata dalam bahasa Yunani adalah Martus, Martus. Dengan kata lain yang digunakan adalah Marturo. Anda tahu, Kita tahu sedikit bahasa Yunani kan? Dan Martus, Anda tahu apa artinya, Kita tahu dari kata apa kita mendapatkannya. Martir. Engkau tahu apa artinya? Seseorang yang mati untuk Yesus atau untuk beberapa kepercayaan. Itulah martir. Jadi pada dasarnya Yesus berkata, Kamu adalah martirku. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.